Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya Tetap semangat, optimis dalam meraih prestasi Kalian yang sedang mencari channel The Hugu History Caranya sebagai berikut Ketik di pencarian Youtube Yaitu Channel The Hugu History Ketik Lanjutnya, pilih yang paling atas Dan ini sudah masuk di beranda channel The Hugu History Bagi teman-teman yang baru masuk di channel The Hugu History Untuk bisa support terus ya channel The Hugu History Caranya dengan like, subscribe, dan komentar Baik, kembali lagi di channel The Hugu History Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat, tetap semangat dan optimis dalam meraih prestasi Semoga yang sedang melaksanakan kegiatan Dimudahkan dalam segala urusan Dan selalu diberikan kesehatan Kemudian diberikan rezeki yang melimpah ruah Di kesempatan kali ini Kami akan membahas info terkini Seputar P3K guru tahun 2022 Dan beserta guru honorer ya Kaitannya dengan ASN Kemudian ini menjawab pertanyaan dari teman-teman Yang masuk di komentar channel The Hugu History Kaitan dengan informasi yang diberikan Kami berdasarkan hasil info yang update ya Sesuai dengan info yang sudah dipastikan Ini termasuk sudah valid ya Berdasarkan dengan sumber yang sudah terpercaya Jadi bagi teman-teman yang mengikuti informasi Dari awal sampai dengan sekarang Ini adalah sebagai sumber referensi bagi teman-teman semuanya Agar tidak salah informasi Jadi simak informasi penting ini dari awal sampai dengan akhir Kita akan memberikan informasi Yang dikutip dari website ya Yaitu berita soloraya.com Yang informasinya terkait Empat poin ini sangat dapat pilih Empat poin ini syarat dapat pilih formasi PPPK tahap 3 tahun 2022 Cek segera Terdapat empat poin yang harus dicermati Terkait pemilihan formasi P3K tahap 3 tahun 2022 Untuk itulah Keserta yang menantikan seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 Perlu mencermati hal tersebut Untuk mengetahui Apakah sesuai ketentuan ataukah tidak Dikutip berita soloraya.com Dari guru P3K.kemdikbud.go.id Inilah empat poin syarat peserta dapat memilih formasi penotapan P3K Pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 2 Dapat menentukan pilihan kembali formasi di seluruh wilayah Indonesia Seleksi kompetensi 3 dapat diikuti oleh peserta sebagai berikut Guru non-ASN yang sudah mengajar di satuan pendidikan Yang didirikan oleh instansi daerah Sudah terdaftar pula sebagai guru Di dapodik yang pesertanya telah dinyatakan tidak lulus pada seleksi kompetensi 2 Tenaga honorer X kategori 2 Sesuai yang berada di database Tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara atau BKN Yang telah dinyatakan tidak lulus dalam seleksi kompetensi 2 Guru swasta yang sudah mengajar di satuan pendidikan Yang didirikan oleh masyarakat Dan telah terdaftar sebagai guru di data pokok pendidikan Yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi kompetensi 2 Lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru Namun telah terdaftar di database Lulusan pendidikan profesi guru atau BPN Kemdikku Tristek yang dinyatakan tidak lulus seleksi kompetensi 2 Ada pun kondisi lapangan yang ada Dapat dilihat sesuai kategori peserta sebagai berikut Nah ini adalah kategori peserta yang nanti akan ikut seleksi P3K di tahun 2022 ini Di antaranya Guru honorer sekolah negeri sudah lulus passing grade Guru honorer sekolah negeri belum lulus passing grade Guru honorer sekolah swasta sudah lulus passing grade Guru honorer sekolah swasta belum lulus passing grade Lulusan PPG sudah lulus passing grade Lulusan TPG sudah belum passing grade Guru honorer THK2 sudah lulus passing grade Lanjutnya guru honorer THK2 belum lulus passing grade Guru honorer mengabdi kurang dari 3 tahun Guru honorer mengabdi lebih dari 3 tahun Guru honorer belum masuk ke podi Nah ini adalah kategori yang nanti akan ikut seleksi P3K di tahun 2022 ini Nah ini informasi yang terbaru Semoga teman-teman yang akan mengikuti bisa diberikan kelancaran Kesehatan dan kesuksesan dinyatakan lulus menjadi pegawai pemerintah di tahun 2022 ini Semoga informasi ini sebagai bahan referensi teman-teman semuanya Tetap optimis ya tetap semangat dalam mengikuti dan Insya Allah bagi yang sudah ikhtiar dan usaha akan dikabulkan segala hajatnya Demikian informasi yang bisa diberikan See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton